Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Mitsubishi, ramaih dan salam kembali di channel mekanik Mitsubishi ya kali ini kita akan menulis tentang Mitsubishi Kenter FE71 yang standar atau sasis pendek ya teman-teman tampilan dari samping seperti ini di pintu sebelah kiri tidak ada stiker Kenter ya kemudian di bagian depan ada emblem Kenter di sebelah kanan kemudian ada emblem Fuso kemudian ada stiker FE71 ini masih rakitan tahun 2002 ya teman-teman untuk mesinnya Kenter ini menggunakan mesin common rail dengan tipe 4V21 ya dengan CC 3900 kemudian daya maksimal atau PS nya yaitu 108 PS di RPM 2500 kemudian untuk torsi maksimalnya yaitu 300 Nm di RPM 1000-2500 baik teman-teman yang berminat membeli kerajaan Mitsubishi silahkan hubungi nomor di bawah ini ya kemudian untuk tampilan lampu depannya masih sama ya dengan Kenter yang sebelumnya begitu pula dengan grill dan ada logo pintu PC di tengah kemudian untuk pampernya bentuknya juga masih sama dilengkapi dengan lampu fog kita ke bagian interior untuk pembeka pintunya dia model cungkil ya dengan dilengkapi slot anak kunci untuk nuansa interior dia warnanya abu-abu warna door tirim di bagian bawah warna abu-abu di atas warna hitam di sini ada poro window engkolan kemudian ada pembuka pintu manual dari dalam ada pengunci pintu kemudian ada asbak di bagian bawah sini ada speaker ya kemudian di sini ada perhatian ya ada dua sticker di sini ada runner kemudian ini ada penggunaan bahan bakar harus setannya di atas 51 atau lebih kemudian di sebelah sini ada reservoir minyak rem dan kopling ya teman-teman di sini ada handle pintu kemudian untuk model setirnya palang dua di tengah ada tombol klakson kemudian di sebelah kanan ada suite lampu-lampu di sebelah kiri ada suite sekep wiper dan washer kemudian untuk tampilan sebuah dokumenternya seperti ini ya coba kita nyalakan mesinnya suara mesinnya halus ya teman-teman daripada kenter yang Euro 2 disini ada penyimpanan kecil tertutup kemudian disini ada kisi-kisi head unit dari JVC single din disini ada penyimpanan terbuka disini ada tombol hazard dan disini ada korek atau bisa digunakan untuk power source 24V untuk tuas transmisi dia menyatu di dashboard ya disini layoutnya ada finishing silver kemudian disini ada kisi-kisi disana ada penyimpanan koin kemudian ada laci tertutup ya disini kemudian di pilar A sebelah kiri juga ada handle dan di plafon sebelah kiri ada handle secara kerusuhan tampilannya seperti ini ya teman-teman bagi teman-teman yang berminat membeli kendaraan Mitsubishi silahkan hubungi nomor di bawah ini pada saat masuk mundur kamera mundur atau bagian belakang kendaraan ditampilkan di sepion tengah selamat menikmati